Gabuldekal Selirjen Pol Andirian Jadadi secara simbolis menyerahkan langsung 3 unit mobil kepada para korban pencurian dan penggelapan yang berhasil diungkap oleh Direktorat Reserse Kriminal Umum Rabu Pagi. Proses serat terima barang bukti dihadiri langsung beberapa korban. Dalam kasus ini polisi berhasil mencinta 86 unit kendaraan, terdiri dari 22 unit roda 4 dan 64 unit roda 2 dari 126 tersangka. Dari kendaraan-kendaraan yang ditemukan dalam operasi Jaran Intan ini, saya perintahkan Direktorat Reserse Kriminal Umum untuk menghubungi pemilik yang teridentifikasi ya. Menghubungi pemilik dan insya Allah kita menghadirkan beberapa pemilik kendaraan hari ini untuk kita kembalikan kepada yang berhak dari kendaraan-kendaraan tersebut. Ya senang, mobilnya masih bisa kembali, masih rejeki punya saya gitu. Kapan hilang, nama 8? Kapan hilangnya? 9 Oktober akhir. Oktober, berapa bulan seperti ini? Dibungkan di Februari kemarin. Apolipolder sih, Apolipolder. Di Polder. Berapa unit? Saya satu. Apa nama-nya rentanya? Saya titip di tempatnya teman Pak. Pada kesempatan ini, Kapol Dekasal Irjen Pol Andir Rian Jadadi juga mengapresiasi kinerja jajaran dalam mengungkap kasus penggelapan mobil. Ia juga mengingatkan agar masyarakat untuk berhati-hati menyewakan kendaraannya kepada orang lain. Mawar di Ruta TV Banjarmasin.